Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama gue perwanto 11 Oke teman-teman maafat sebelumnya gue baru upload lagi Karena kemarin hp yang buat biasa bikin video itu rusak Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa bikin video lagi Oke di video kali ini gue ingin buat tutorial minuman saset Karena ada yang komen bang bikin dong tutorial minuman saset Dan yang pertama ingin gue buat minuman saset yaitu Minuman favorit banget Ini banyak buat yang suka favorit dan juga banyak yang nanya kalau tidak ada Dan minuman ini sangat mengalihkan minuman yang lain ya Gue akuin sih ini jauh banget Dan ada juga produk lain yang jauh juga nanti akan next video ya Dan ini pertama akan gue buat yaitu maxti atau teh tarik ya Aduh nyangkut lagi maxti atau teh tarik Nah ini maxti atau teh tarik ini minuman saset ya Pokoknya minuman saset ini favorit banget rasanya juga enak Dan ada juga cara buatnya nih teman-teman Cuma di video kali ini gue akan kasih tau Tiga cara buat maxti atau teh tarik ini Supaya lebih jauh lebih enak ya teman-teman ya Dan disini udah gue siapin ya bahan utamanya yaitu maxti atau teh tarik sasetan ini Dan es batu dan juga wadah untuk membuat atau mengaduk teh tarik ini teman-teman ya Oke langsung saja kita ke videonya Oke lanjut yang pertama nih teman-teman ya Yang pertama cara buatnya kita ngikutin cara disini nih Di kemasan maxti atau teh tarik ini nih teman-teman ya Jadi cara buatnya hanya dituang Dituang kesini tanpa campuran apapun Memang sudah enak sih Emang sudah enak Cuma kekurangannya menurut gue Agak kurang manis Kalau kita dengan cara di kemasan tersebut saja Nah caranya teman-teman ya Mau buat panas atau dingin Cara melarutkannya itu harus dengan air panas Jadi jangan pakai air biasa Supaya larutnya maksimal Harus dengan air panas ya Ngaduknya juga jangan terlalu buru-buru Kalau gue Supaya tips gue nih Karena gue pakai mixer Ngaduk ini jangan pakai sendok ya Gue pakai garpu secara ngaduk ya Supaya lebih merata dan lebih cepat Tarut kalau pakai garpu ini teman-teman Nah ini yang pertama Cara yang pertama nih teman-teman Hanya dengan Apa ya Dengan cara di kemasan ini Tidak dengan tambahan lain Yang pertama nih teman-teman Oke lanjut yang kedua Yang kedua ini gak langsung gue jadikan ya Supaya lebih simple lah videonya Yang kedua Karena Max Tea ini kurang panas ya teman-teman Eh kurang panas Kurang manis teman-teman Kurang manis Jadi Ditambahkan dengan gula pasir ya Jangan banyak-banyak Kalau kemanisan juga Max Tea ini bakal di komplain banget Karena gak akan terasa manis Karena Di Max Tea ini Atau bawaan pabrik ini Sudah ada gula juga Jadi tambahkan gula setengah sendok teh saja Tambahkan gula seperti ini Langsung aduk Nah ini cara yang kedua Cara yang kedua Tambahkan gula setengah sendok teh Jangan terlalu banyak gulanya Nanti terlalu kemanisan Ini yang kedua Langsung yang ketiga Campuran yang ketiga Ini begini sudah bisa pakai es Ini resep yang kedua ya Tadi yang pertama Yang kedua Dan yang ketiga Itu Sudah dicampur gula Dicampur susu lagi Dicampur susu Atau ditambah susu Ini yang ketiga Kalau gak pakai gula gimana bang Gak apa-apa Gak pakai gula juga Cuma kalau gue Tetap memakai gula Karena susu menurut gue Kurang manis Kalau misalnya pakai susu Ya mungkin gulanya dikurangin saja Ini cara yang ketiga Tambah susu Ini temen-temen ya Tambahkan air lagi Air panas lagi Gak apa-apa Gue sih selalu pakai air panas Lama ngaduk juga Akan hangat nih Menurut gue Gak sayang-sayang Es batu pastinya Temen-temen ya Kalau pengen lebih enak Minuman dingin itu Jangan sayang dengan es batu Setelah Ini sudah benar-benar yakin Bercampur rata Baru kita siapkan es batunya Ya temen-temen ya Es batunya segini saja Jangan terlalu penuh Supaya tidak lu biar temen-temen Lalu gue sih langsung saja tuang Mau dituang ke sini atau tuang ke sini Gak apa-apa Karena ini bikin video jadi tuang ke sini Biar simpel ya Takutnya tumpah-tumpah Oke temen-temen Begitu aja simpel banget ya Buat maksudnya Cuma Menurut gue Walaupun simpel Untuk pemula Seperti gua Mungkin temen-temen yang belum tahu Cara dikenasi Suka enak Bagaimana Ya begini cara Yang pertama tadi pakai cara Dari kemasannya itu Cara Ketunjuk dari pabriknya Yang kedua Ditambah dengan sedikit gula Atau setengah sendok Setengah sendok teh Gula pasir Yang ketiga ditambah susu Dan ditambah gula Ini rasanya akan semakin jost Ini Gokil sih emang minuman ini Bener-bener favorit banget Diangkringan Di warkop Pokoknya di Tempat-tempat tongkrong lah Maksudnya ini sasetan banget Waduh Ini temen-temen yang jadi tampilannya Ini oke banget temen-temennya Harus diadain Di tongkrongan temen-temen Diangkringan Di warkop Ataupun dimanapun Tokron-tongkrongan lah Begitulah temen-temennya Itu secara simpelnya Dan semoga bermanfaat Temen-temen semua Yang mau Adain minuman-minuman saset Pokoknya minuman-minuman wajib Ada banget Diangkringan Di warkop temen-temen Harus ada Wajib ada Pokoknya semua suka Banyak yang suka Oke ya temen-temen Semoga bermanfaat video ini Salam dari Gupro Untuk sebelas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh